Halo, Assalamualaikum semuanya Welcome back to my youtube channel Zakiya Kiki Teman-teman, video kali ini Aku mau share kegiatan aku Mau pulang kampung Dari tanggal 7 Desember Sampai nanti tahun baru ya Sampai tahun baru kemarin maksudnya Dan sebelum pulang kampung Aku tuh tes antigen dulu Di klinik terdekat Di Jakarta Selatan, di daerah Kebayoran Nah, disini ya Teman-teman, swipe antigennya Itu Rp65.000 Kalau di klinik Kalau di stasiun lebih murah lagi Tapi karena terdekat klinik Yaudah aku tes antigen di klinik aja Dan Alhamdulillah hasilnya Negatif Lalu keesokan Harinya itu, aku ini perjalanan Ke stasiun Pasar Senen Nah, aku Ngelewatin jalanan Jakarta, jalan Sudirman Ini pagi-pagi ya Pagi-pagi Jalannya itu Basah karena gerimis Teman-teman Jadi tanggal Berapa ini ya Tanggal 8 Desember Aku pulang duluan Kalau suamiku nyusul nanti Waktu Mendekati Akhir tahun Gitu Karena aku pulang duluan Soalnya Pas banget Ada Urusan yang harus diselesaikan Pada tanggal 10 Desember Di Semarang Jadi daripada Aku bolak-balik Ke Jakarta lagi Untuk akhir tahun Karena Akhir tahun itu Rencana Sudah ada rencana Pulang ke Semarang Dan pulang ke rumah Pertua Itu di tanggal 22 Jadi Aku nunggu Aja di Semarang Sampai suamiku Dateng Di tanggal 22 Desember Itu Oke ini Aku udah masuk Di dalam Keretanya Aku ini Kereta Pagi Jam 8 Jam 8 Atau jam 9 Nah keretanya Ini Lumayan Penuh Tapi kapasitas Tidak boleh Terlalu penuh Kalau Di Masa pandemi Alhamdulillah Perjalanannya Lancar Dan aku Udah Di Semarang Nah ini Aku udah Ketemu lagi Sama kakak-kakak Aku Ini tuh Waktu Acara Acara Jalan-jalan Teman-teman Kita mau Silaturahim Ke Tempat Saudara Dan Acara Makan-makan Dan juga Ini Ini aku Di daerah BSB Semarang Daerah Boja Mijen Ngalian Ke atas Itu ya Dan Ini kita Mampirin Makannya Disini Di daerah Ini Cangkiran Kalau gak salah Ini namanya Joglo Kumpul-kumpul Tempat Makannya Tapi sayang Sekali Hujan Jadi kita Gak bisa Keliling Ke Area Taman Restoran Ini Padahal Bagus Banget Ya Kalau kita Makan Di luar Kayak Gini Tuh Areanya Luas Banget Di bawah Situ Juga Ada Pendopo Pendoponya Karena Hujan Jadi Kita Makannya Di Bangunan Utamanya Nah Ini Ponakan Ponakan Aku Ponakan Ku Dua Dari Surabaya Dua Eh Satu Di Semarang Terus Ada Lagi Ponakan Cowok Dua Tapi Gak Ikut Untuk Menunya Seperti ini Teman-teman Kita Ngambil Sendiri Kita Milih Sendiri Maksudnya Disini Nah Tinggal Tunjuk Ini Masakan Jawa Ada Model Angkringan Ada Sare-sarean Banyak Ada Tahu Bacem Tep Bacem Terus Ini Untuk Sayuran Sayurannya Kayak Gini Aku Disini Pesan Ini Makan Mangut Ikan Mangut Oke Teman-teman Tadi Di Acara Makan Di Joglu Kumpul-kumpul Sudah Selesai Kemudian Untuk Hari Besoknya Kita Jalan Lagi Karena Ini Mumpung Ketemu Mumpung Kumpul Semua Jadi Waktunya Dimaksimalkan Untuk Quality Time Bersama Keluarga Jadi Ini Acaranya Kita Ke Kota Lama Mumpung Di Semarang Kita Habiskan Waktu Dulu Kumpul-kumpul Bersama Kakak-kakak Tercinta Dan Ponakan Ini Kota Lama Semarang Seperti Ini Teman-teman Sekarang Tambah Bagus Banget Dan Aku Kesininya Sore Hari Di Depan Itu Ada Gerija Belenduk Icon Kota Lama Terus Kota Lama Sekarang Banyak Cafe-Cafe Dan Restoran Yang Lagi Hits Banget Dan Ini Tamannya Pasti Tamannya Ini Penuh Dengan Wisatawan Kalau Di Musim Liburan Dan Ini Aku Dikelilingin Gedung-gedung Dua Kota Lama Untuk Foto Bisa Disitu Di Sepeda Caya Gini Nah Ini Bersama Kakak Aku Kakak Ku Persis Oke Kita Jalan Jalan Dulu Keliling Disini Di Area Kota Lama Oh Ya Ini Aku Ingat Aku Ini Itu Mau Cari Musola Jadi Musolanya Itu Ada Di Bagian Belakang Nah Setelah Dari Musola Kita Jalan Lagi Foto Foto Kayak Gini Teman Teman Bisa Kalian Lihat Di Belakang Banyak Banget Pengunjung Yang Pada Mau Jalan Menikmati Keindahan Gedung Gedung Dan Kota Lama Semarang Ini Oke Teman Teman Udah Selesai Dari Kota Lama Semarang Kemudian Keesokannya Atau Hari Hari Berikutnya Ini Aku Lagi Ada Di Kawasan Rumah Kakak Ku Jadi Area Perumahan Kakak Dan Ini Aku Lagi Diajak Ke Salah Satu Toko Dan Ini Aku Video Waktu Otw Jadi Ini Itu Bikin Kangen Suasana Kayak Gini Suasana Di Kambung Nah Nah Banyak Lahan Kosong Ini Area Perumahan Ya Teman Teman Mungkin Beberapa Tahun Lagi Bakal Beberapa Tahun Lagi Bakalan Penuh Oke Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Mengikutin Kegiatan Aku Sampai Dengan Selesai Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Bye Bye Terima Kasih Wassalamualaikum